Kalau dibilang ini adalah amalan ulama, kita jangan bilang ini amalan nabi, tentu ini adalah amalan ulama. Kalau begitu kita mengamalkan sesuatu yang bedah, tunggu dulu. Amalan ulama ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan amalan harian kita. Setiap hari bagi orang-orang yang rutin membaca surat yasin, hanya pada hari itu dibaca tiga kali. Mengapa yasin? Mengapa tidak surat-surat yang lain? Maka satu lagi tambahannya, kita harus melihat hadis mengenai keumuman daripada surat yasin. Bahasanya yasin, ada sebuah hadis nabi bersabda, lima kurialah surat yasin itu, sesuai dengan niat pembacanya. Hadis umumnya ada, payungnya ada, maka kalau dikatakan ini bedah, betul memang bedah. Kita jangan tersinggung dulu dengan orang yang menyatakan bedah, itu memang bedah. Tapi kita mengerjakan dengan bedah hasanah, bedah yang baik, bedah yang mulia. Karena kita tidak menjadikan malam itu malamnya huru-hara, malamnya suka cita, malamnya dengan kita berhambur-hamburan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Tapi justru malam itu adalah malamnya ibadah. Banyak orang-orang justru ulama kita bersyukur dengan inisiatif dan kebaikannya para ulama, sehingga mereka semua mendorong kita agar kita memakmurkan malam itu dengan amalan-amalan yang baik.